Harga ikan di pasar pelabuhan perikanan Piru, Kabupaten Seram, bagian barat, meroket. Diakibatkan oleh cuaca burung yang terjadi di beberapa waktu terakhir ini. Pantauan setelah pergantian tahun, harga ikan meroket dan mengalami kenaikan signifikan dari kemasok yang datangnya dari pelita Jaya Kawa dan Talaga, terutama Mumar, Cakalang, dan Kuri. Bahkan harga ikan Cakalang yang diambil dari kemasok menebus 800 ribu per kontainer. Hal ini berdampak pada harga jual di pasaran. Pedagang di pasar pelabuhan perikanan Piru menjual ikan Mumar 4 hingga 5 ekor seharga 20 ribu, bahkan yang berukuran agak besar dijual 3 ekor 20 ribu. Seorang pedagang ikan, Nur Haya, mengatakan awalnya per kontainer atau loyang dipasok dengan harga 300 dan 500 ribu. Selain coca ekstrim, bahan bakar minyak BBM juga jadi alasan melonjak harga ikan di Pulau Seram itu. Sekarang harga ikan dipasok dari pelita dan Tanjung Karang dengan harga 750 atau 800 ribu per kontainer. Jadi penjualan kita disesuaikan dari harga pemasok. Ikan Cakalang itu 1 ekor, 100 ribu dari 90 ribu. 1 ekor, 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 1 ekor. Yang biasa yang 300, 300 dienai sampai 500. Itu apa, faktor apa? Karena faktor angin, ujang, orang-orang di lautan bertarungan nyawa karena ombak, angin, ujang. Hal senara juga disampaikan oleh LIA, cuaca dan BBM sangat mempengaruhi harga jual kami. Meskipun mahal warga tetap membeliukan untuk konsumsi keluarga mereka. Dari SBB, Yosua melaporkan.